Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Rehan Saka Muhammad Untuk video saya kali ini saya akan membuat filter kolam terbuat dari bahan bekas ya Nanti kita gunakan kaleng atau ember cat yang besar ya teman-teman Oke untuk teman-teman yang penasaran cara membuat kolam terpalnya nanti bisa cek untuk link videonya di kolom deskripsi Oke langsung saja kita ke proses untuk pembuatan filter dari ember catnya Pertama-tama kita bikin lubang dulu untuk bagian bawahnya Untuk besar lubangnya kurang lebih ini ukurannya 1 inch ya teman-teman Untuk melubanginya nanti teman-teman bisa gunakan hole saw seperti ini Atau bisa gunakan solder dan benda tajam lainnya Untuk bagian atas nanti kita bikin 2 buah lubang seperti ini ya Agar nanti pembuangan air lebih cepat ya teman-teman tidak meluap Jika lubangnya masih longgar nanti kita tambahkan solasi pada paralonnya ya seperti ini Dan kita tambahkan lem tetes agar menjaga dari kebocoran ya teman-teman Jadi untuk lubang yang atas ini berfungsi sebagai tempat nanti untuk menyalurkan air setelah melalui tahap filter ke dalam kolam ya teman-teman Dan untuk yang bagian bawah ini nanti berfungsi untuk pembuangan kotorannya Jangan lupa juga nanti teman-teman untuk bagian bawah kasih juga penutup ya Lanjut nanti teman-teman siapkan wadah bolong-bolong seperti ini ya Kemudian kita bikin coakan di bagian bawahnya Sesuaikan dengan ukuran dari pipa paralonnya Untuk pipa paralon yang saya gunakan ini ukurannya 1 inch ya teman-teman Dan kita lubangi untuk bagian tengah dari wadahnya Lanjut teman-teman siapkan sambungan pipa L sebanyak 2 buah dan sambungan pipa T sebanyak 1 buah Untuk ukurannya ini ukuran pipa setengah inch ya teman-teman Kita rangkai seperti ini dan nanti teman-teman pasangkan saling berlawanan arah ya Agar nanti air bisa mengalir ke atas Proses berikutnya teman-teman siapkan penutup atau tutup dari ember catnya ya Kalau saya ini gunakan tutup dari ember karena untuk ember catnya tidak ada tutupnya Saya menggunakan yang bekas ya teman-teman Dan nanti kita lubangi sebagai tempat nanti untuk air bisa mengalir ke atas ya Untuk jumlah lubangnya nanti teman-teman sesuaikan aja ya Lebih banyak maka nanti akan lebih cepat untuk air naik ke atas ya Untuk matabor yang saya gunakan ini kurang lebih ukurannya 10 mm Dan langsung kita rangkai seperti ini ya teman-teman Jadi untuk bagian paralon yang kita rangkai kita pasangkan di bagian dalam dari wadahnya Sebelum kita pasangkan tutup ember kita ganjal dulu untuk bagian sisi dari embernya ya Tujuannya nanti agar bisa menahan beban dari isian filter yang nanti kita isikan ke ember ya Dan mencegah dari wadah yang warna pink itu agar tidak penyok Untuk tinggi dari potongan kayu nanti semakan dengan wadah yang warna pinknya Proses berikutnya teman-teman Teman-teman siapkan busa filter seperti ini ya Kemudian potong sesuaikan dengan ukuran dari embernya Oke lanjut setelah busa filter terpasang teman-teman masukkan jaring ikan seperti ini ya Tujuannya agar lebih bisa menyaring kotoran yang naik ke atas ya teman-teman Langsung kita tambahkan lagi busa filter dan untuk bagian atas dari busa filter ini nanti kita tambahkan pasir malang Atau teman-teman bisa gunakan potongan bata atau potongan dari genteng Nanti kita isi jangan melewati dari bagian pipa yang dua itu ya teman-teman dan langsung kita ratakan Untuk proses terakhir nanti kita tambahkan biobal filter ya agar bisa menyerap kotoran yang keluar dari pasir malangnya Oke kurang lebih nanti hasil dari filternya seperti ini ya Dan langsung kita tes aja ke dalam kolamnya Untuk pompa yang saya gunakan ini pompa kolam kurang lebih ukurannya yang 15W ya teman-teman Atau teman-teman bisa gunakan yang lebih besar Dan nanti kita gabungkan menggunakan pipa paralon ukuran setengah inch seperti ini ya Langsung kita coba nyalakan pompanya ya teman-teman Apakah berhasil atau tidak Dan hasilnya air bisa naik ke atas ya teman-teman Meskipun kita isi ember ini dengan beberapa filter Untuk biaya pembuatan dari filter ini dan bahan apa saja yang harus dibeli Nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Oke teman-teman kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini ya Jadi cara kerjanya Air kita naikkan oleh pompa terus masuk ke dalam sini ya Jadi tadi untuk yang sambungan airnya Yang membuat airnya berputar ya teman-teman Terus naik ke sini dan tersaring oleh beberapa filter yang tadi kita pasang Dan jika nanti untuk membuang kotorannya Tinggal kita buka aja yang ini ya contohnya seperti ini ya teman-teman Nah otomatis nanti kotorannya akan Terbuang lebih mudah ya teman-teman Tinggal tunggu aja beberapa waktu untuk hasil dari penyaringan filter ini ya teman-teman Nanti hasilnya untuk kolam ini akan lebih jernih lagi Oke jika menurut teman-teman video ini bermanfaat Silahkan klik like, share, subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke cukup sekian dulu untuk video terakhir kali ini Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh